5. Tingkat konsumsi warga akan daging diperkirakan meningkat di bulan suci Ramadan ini. Namun warga Parepare tidak perlu khawatir akan kekurangan daging ayam maupun sapi. Pasalnya selama bulan Ramadan, ketersediaan daging sapi dan ayam di kota Parepare, Sulawesi Selatan aman. Bahkan stok daging sapi dan daging ayam mengalami surplus. Dr. Hewan Dinas PKP kota Parepare, Sulawesi Selatan bidang peternakan Dr. Hewan Nurdin mengatakan usai memantau daging sapi dan daging ayam di pasar tradisional lakasi kota Parepare jika daging sapi dan ayam mengalami surplus, hingga lebaran mendatang. Saat ini stok daging sapi dan daging ayam di Parepare surplus mencapai 75 hingga 100 ton. Sementara untuk potensial stok populasi sapi siap potong mencapai 1000 ekor. Dan untuk populasi ayam potong di kota Parepare mencapai 1050 ekor. Daging sapi dan daging sapi. Daging sapi di kota Parepare kita 70 sampai 75 sampai 100 ribu ton menjalani pulang kuasa. Itu sudah kita perhitungkan kenaikan permintaan dua kali lipat dari hari-hari biasanya. Jadi pernah kami ulangi bahwa kita 70 sampai 75 sampai 100 ton. 100 ton itu daging ayam dengan daging sapi. Daging sapi perlu kami sampaikan sapi kita, kita punya potensial stok kurang lebih 1000 ekor siap potong. Sedangkan populasi ayam potong Parepare itu kurang lebih 1.050 ekor mungkin. Nah dari hasil hitungan ini kita surplus kurang lebih sekitar 75 sampai 100 ton menjalani hari raya. Jadi kita... Nurdin menambahkan di bulan suci ramadhan permintaan daging sapi dan daging ayam di kota Parepare seluruh selatan meningkat hingga 2 kali lipat. Jonding Pare, AJP News